Ibu mandi di tengah telaga, lihat bunga sedang merekah, ucapan baik lebih berharga daripada setumpuk sedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi nih teman-teman Ini aku awal kegiatan aku di pagi hari Aku lagi jemur-jemur pakaian dan hari ini tuh kebetulan pak tukang itu libur ya Jadi pak tukang itu kadang itu libur dalam seminggu tuh satu kali ya teman-teman Dia itu biar pulang gitu ke pekan baru, ke rumahnya gitu Dan karena memang hari ini pak tukang itu libur, pak suami itu juga kerja teman-teman Dia itu lagi bantuin abang ipar buat nyemprot gitu ya Atau ngeracun rumput di kebunnya abang ipar aku gitu ya Atau abang kandungnya pak suami Jadi hari ini tuh ya pak suami kerja teman-teman Lumayan lah ya teman-teman buat nambah-nambahin Pemasukan kami gitu ya Karena beberapa hari pak suami itu kan jadi connect terus gitu Alhasil kan pendapatan itu ya lumayan gak ada gitu teman-teman Jadi ya pas lagi libur kayak gini Harus dimanfaatkan banget gitu ya teman-teman Cuman gak harus sih teman-teman ya pas pak tukang libur pak suami kerja Karena terkadang juga pas pak tukang libur gitu ya Pak suami istirahat gitu Karena kan capek banget ya teman-teman jadi connect gitu ya Oke deh teman-teman setelah jemur pakaian Disini aku lanjut buat ke dapur dadakan aku Nah disini tuh aku bener-bener agak risih teman-teman Dengan pertoples-toplesan yang gak menentu gitu ya Untuk tempatnya gitu Alhasil aku tuh bikin aja untuk apa sih namanya Rak dinding kayak gini teman-teman Ya walaupun itu sebenarnya rak dinding Ya ala kadarnya banget beginilah teman-teman Cuman gak apa-apa yang penting bisa aku manfaatin gitu ya Karena ngeliat si toples-toples ini tuh Gak beraturan gitu loh teman-teman letaknya Dan aku kayak ngerasa kurang nyaman Alhasil aku pasang aja ini rak Yang penting dia itu kokoh gitu ya teman-teman Disini aku juga pindahin untuk pisau-pisau Karena kan sebelumnya tuh pisau tempatnya tuh agak kecil ya Sedangkan pisau aku ini tuh ada dua set gitu loh teman-teman Ya jadi alhasil dia tuh kekecilan Makanya aku pindahin ke tempat yang agak besar Dan aku gak punya yang warna pink Jadi ya udah gak apa-apa gitu aja Yang penting manfaatnya gitu ya Gak harus semuanya tuh serba pink ya teman-teman Walaupun aku tuh suka banget sama pink putih gitu Bukan berarti semua perkakas aku Semua perabotan aku tuh ya harus pink Gak juga gitu Nah di bagian sini aku juga mau bikin Satu rak juga Rak dinding Ini tuh tempat minyak gitu ya teman-teman Tempat minyak jelanta gitu loh teman-teman Karena kadang itu kan aku naruhnya di belakang kompor ya Kayak yang sekarang itu kalian bisa lihat sendiri Itu kadang itu suka kesenggol teman-teman Dan takutnya Itu tuh nanti bakalan jatuh gitu ya Dan berserakan itu kan gak lucu banget ya Jadi yaudah disini aku memutuskan Untuk aku pindahin disini aja Untuk tempat minyak jelantanya Biar kayak lebih ya rapi aja gitu kelihatannya Aku juga mau rapi-rapi nih teman-teman Di bagian area sini ya Ini aku mau sedikit rapi-rapiin Biar lebih legan itu juga udah semraut gitu ya Keliatannya Kemarin itu sempat teman-teman Ada satu akun yang komen gitu ya Setelah aku perhatikan Memang setiap dia komen di video aku itu Pasti kesannya itu selalu julid gitu teman-teman Dan dia tuh bilang gini sama aku Gak usah lah terlalu pas aku geser-geser posisi dapur gitu ya Kalau gak salah inget Apalagi rapi-rapiin dapur ini gitu ya Dia tuh komen Udah lah biarin aja gitu ya Toh ini kan juga dapur dadakan Ribet amat katanya gitu Alhasil aku tuh jawab teman-teman komennya Aku bilang gini aja Gak apa-apa mam Aku tuh seneng sama yang ribet-ribet Aku bilang Karena aku tuh gini ya teman-teman Kalau misalnya aku tuh beraktifitas Tapi tempatnya tuh sesuatu tempat yang memang aku tuh gak nyaman Aku tuh bakalan kurang bersemangat gitu Buat beraktifitas Apalagi kan aku tuh harus bener-bener bisa menjaga mood aku Agar aku tuh bisa semangat ngonten juga gitu Semangat juga masak gitu ya Makanya aku mengupayakan banget Tempat aku beraktifitas itu memang rapi Nyaman gitu ya Dan akunya juga bakalan enjoy gitu teman-teman Buat beraktifitas disitu Jadi ya jangan heran teman-teman Kalau misalnya ini tuh dapur dadakan Tapi tetap aku usahain Aku jaga kebersihannya Aku jaga kerapiannya Sering aku Apa ya aku rubah-rubah posisinya Biar lebih lega Biar lebih nyaman Jadi teman-teman Akun yang aku bilang itu tuh Setiap dia komen itu memang selalu kesannya itu julid Kemarin itu ya teman-teman Beberapa hari pas aku itu Lagi pindah-pindahin gitu ya Barang-barang di dapur lama Dia tuh juga komen Buat apa sih bun Itu tuh meja-mejanya masih dibiarin Mending dibikin aja nanti meja kompor Di dapur yang baru gitu Ya aku tuh sampe bingung loh teman-teman Mau jawab apa gitu ya Aku juga tau gitu ya Nanti tuh bakalan dibikin meja kompor gitu Karena kan memang dapur itu mau dibuka Makanya aku pindahin barangnya Eh malah dia tuh udah komen begitu Jadi aku bilang aja teman-teman Udah mam ditunggu aja Kelanjutannya bagaimana gitu Karena kadang aku juga suka kesel Jadinya teman-teman Dia itu Jadinya kayak apa ya Kayak apa sih namanya Lebih tau gitu loh teman-teman Aku juga tau gitu ya Makanya aku pindahin semua barangnya Karena memang semua meja-meja Yang ada di dapur itu Bakalan dibongkar Malah dia komen begitu Mendingan nanti mejanya itu tuh Dibukain gitu ya Bikin aja meja kompor yang baru Di dapur yang baru Ya Allah Aku tuh cuma bisa Mengucap ya Allah Kenapa kok dia yang jadi lebih tau Gitu ya Ya kadang begitulah ya Teman-teman Sebagai konten kreator gitu ya Kitanya aja yang harus Bijak gitu teman-teman Dalam Apa ya Dalam menanggapi Komen-komen begitu ya Kalau misalnya aku tuh Kalau misalnya komen-komennya Masih bisa aku jawab Ya suka aku jawab Tapi kalau misalnya komennya Udah sering keterlaluan Ya biasanya aku langsung Blokir ya teman-teman Karena gini ya teman-teman Konten kreator itu tuh Bukannya dia itu Gak mau menerima komen gitu ya Nanti malah ada yang bilang Kalau misalnya gak mau di komen Ya udah gak jadi konten kreator Gitu ya teman-teman Enggak ya Bukan begitu Kami sebagai konten kreator Juga membutuhkan Ketenangan jiwa Gitu teman-teman Kami juga membutuhkan mood yang bagus Kalau misalnya Selalu aja gitu ya Ada akun yang mencari-cari Kesalahan kami Dan kesannya selalu memojokkan Ya kami juga berhak gitu teman-teman Untuk memblokir Atau tidak mengizinkan Orang tersebut Untuk berkomentar Di video kami Jadi kalau misalnya nih Ada konten kreator Yang misalnya Dia itu Kayak sering cerita Tentang orang yang Komen-komen jelek Terus di Apa namanya Diblokir Kadang itu suka ada loh Teman-teman aku bacain gitu ya Karena jawabannya malah Bilangnya gini Kalau misalnya Yang gak mau di komen itu Yaudah gak usah Jadi konten kreator Berhenti aja sekalian gitu Yang harusnya itu Berhenti menghujat Itu kamu Wahai netizen gitu ya Jadi gini loh teman-teman Jangan terlalu sering Kita itu mencari-cari Kesalahan orang lain Yang akan membuat Orang lain itu terpojok gitu Kalau misalnya Dia itu yang gak salah Yaudah gak usah Kita itu mencari-cari Kesalahannya gitu Kalau misalnya Kita gak suka Yaudah gak usah Nonton Gitu loh teman-teman Daripada Kita itu menulis Komen-komen yang jelek Yang akan menjadikan Kita itu mempunyai Dosa jariah ya Oh iya teman-teman Aku ngomong kayak gini Bukan apa-apa ya teman-teman Aku hanya ingin mengingatkan aja Agar kita semua itu Bisa lebih berhati-hati Dalam menggunakan Jari tangan kita Untuk berkomentar Di sosial media ya Karena apa yang kita komentari Video-video orang gitu ya Atau apa yang kita ketik Di komentar kita Di sosial media itu Bakalan jadi Amal jariah gitu teman-teman Bisa jadi amal jariah Dalam yang baik Atau amal jariah Yang dosa gitu teman-teman Maksudnya bisa jadi Amal baik gitu ya Atau bisa juga jadi Amal yang buruk lah gitu Jadi pokoknya Kalau misalnya nih Kalau misalnya kalian ada Satu channel yang memang Kalian tuh gak suka Yaudah teman-teman Lebih baik kalian tuh Gak usah nonton Daripada kalian tuh Nulis komen-komen yang jelek Yang akhirnya nanti tuh Bakalan bikin dosa kalian tuh Banyak gitu ya Karena kalian tuh Menghujat Atau yang lain-lain gitu Teman-teman Pokoknya kita itu Selalu berusaha aja Untuk Apa ya Men-support orang gitu ya Kalau misalnya orang itu Kurang baik yaudah Support lah dia Atau berikan lasaran Dengan bahasa yang baik Gitu Ataupun Misalnya kita itu Gak suka dengan orang tersebut Dia udah mending tinggalin Daripada Kita itu nanti yang Apa ya Yang bikin orang lain Malah down Gara-gara komen kita gitu Oh ya teman-teman Udah beres lah ya Aku itu nyapu Dalam rumah sekalian Tadi ngoceh-ngoceh Jadi kayak curhat gitu ya Teman-teman Tapi beneran ya Teman-teman Apa yang aku bilang tadi Bahkan ya Ada loh teman-teman Beberapa teman-teman Aku itu yang memutuskan Untuk mengundurkan diri Dari jadi konten kreator Karena apa Karena gak sanggup baca Komen-komen pedas gitu ya Kadang aku sih Berusaha gitu teman-teman Buat nyemangatin gitu ya Tapi namanya juga Mental setiap orang kan Berbeda-beda ya teman-teman Jadi kadang itu Udah dikomentari Begitu tuh Gak semua orang itu Kuat jiwanya gitu Jadi ya Marilah teman-teman Kita saling menyemangati aja Apalagi kadang Kebanyakan yang mengomentari itu Teman-teman Itu adalah wanita gitu ya Para Emak-emak juga gitu ya Ayolah teman-teman Kita saling menjaga Mental para ibu-ibu Yang lain juga gitu Karena kebanyakan Orang yang jadi Konten kreator itu Dia tetap pengen Mengadu nasib Teman-teman Siapa tahu Dengan dia itu Konten gitu ya Itu bisa membantu Kehidupan dia Perekonomian mereka Gitu ya Jadi ya Jangan sampai Gara-gara kita Gitu ya teman-teman Ada orang lain Yang jadinya itu Patah semangat gitu ya Teman-teman Untuk membantu keluarganya Hanya karena Komen-komen kita Yang kurang baik Kalau misalnya Sekelas-sekelas Artis gitu Teman-teman Di komentari Yang begini-begini Gitu ya Teman-teman Mungkin mereka itu Gak baca gitu Komen-komen Dari Apa Dari netizen-netizen Gitu teman-teman Cuman kalau misalnya Kayak konten-konten Kreator yang Kayak aku gitu ya Atau yang lainnya gitu Yang kadang itu Yang komen itu Belum terlalu banyak gitu Itu kadang pada Dibacain semua Walaupun gak dibaca Walaupun gak dibalasin semua Gitu teman-teman Jadi ya harap Gitu ya Untuk saling menjaga Perasaan orang lain Ada yang aku suka Ngerasa kasihan Banget teman-teman Dengan orang-orang Yang dapat komenternya Itu pedes-pedes Banget teman-teman Kadang aku tuh suka Sedih juga gitu ya Karena kan posisi Aku juga seorang Content creator gitu ya Jadi itu paham banget lah Gitu Oke ya teman-teman Udah dululah ya Curhat-curhatannya Nanti malah kalian itu Jadi risih gitu ya Ngedengerin curhatan aku Atau cerita-cerita Dari aku yang gak jelas Entah kemana-mana ya Teman-teman Nah teman-teman Tadi tuh aku beres-beres Lemari pakaian sedikit Abis itu aku lanjut Motongin kukunya Anak-anak yang habis mandi ya Jadi aku udah nidorin Anak-anak juga sekalian Hari ini tuh kan Pak tukang itu gak Masuk kerja teman-teman Jadi aku tuh Mau pergi keluar gitu Sama pak suami Ya sekedar-sekedar Cari-cari angin aja sih Teman-teman Keliling-keliling bentar Gitu ya Aku tuh mau jalan-jalan Terus juga rencana nanti Itu mau mampir dulu Ke rumah saudara Gitu sebentar Jadi tadi pak suami tuh Udah ngabarin aku Katanya itu Dia itu mau pulang cepet Gitu Jadinya disini aku mau Masak menu yang Super-super simple aja Karena kan di Video sebelumnya Atau di Hari kemarin Gitu ya teman-teman Aku tuh kan udah Masak sambal tempe Dan juga teri Dan itu tuh masih banyak Teman-teman Sambalnya gitu ya Jadi disini aku bikin Tambahannya aja Jadi hari ini tuh Aku mau masak Tumis genjer Cabai rawit gini ya teman-teman Jadi tumis genjer yang pedas gitu Jadi aku bikin Satu menu aja Untuk hari ini Tapi aku tetap juga Bikinin menu Buat anak-anak ya Yaitu apa Ikan patin Karena kemarin Anak-anak itu Aku masakin Telur teman-teman Jadi hari ini Aku masakin Ya ikan aja lah Sekalian aku gorengin Buat mereka Jadi sebelum nanti tuh Kami keluar rumah gitu ya Anak-anak aku Tidurin dulu pokoknya gitu ya Terus aku langsung Kasih makan Biar nanti pas di luar Itu gak rewel Jadi ini tuh Pas aku masak Anak-anak itu Posisinya lagi tidur ya Teman-teman lagi tidur siang Aku tuh nyalain musik Yang lumayan Kenceng lah gitu ya Buat anak-anak Tapi gak pake speaker ya Cuman pake handphone doang Karena kalo misalnya Di siang hari begini Kita itu pake speaker gitu kan Takutnya Keganggu gitu ya Orang yang istirahat ya Teman-teman Jadi ya Aku tuh pake Suara dari handphone aja Cuman aku fullin gitu Volumenya Biar pas aku Masak-masak di dapur gitu ya Kerasa kerusuk di dapur gitu Anak-anak itu kan Gak kedengeran gitu Karena kan ini Bersebelahan banget ya Sama kamar utama Jadi ya kalo misalnya aku kerasa kerusuk disini Pasti kedengeran Ke kamar sebelah Makanya aku kasih musik Biar anak-anak tuh Tetap enjoy gitu Buat tidur Nah ini aku lagi goreng ikan Dan juga lagi numisi sambalnya dulu ya Teman-teman Pokoknya disini tuh Menurut aku ya Menu hari ini tuh Memang simple banget ya Teman-teman Tapi beneran ini tuh Dimakan pake nasi anget aja ya Ini udah bener-bener mantul banget sih Pokoknya bener-bener mantep Oh iya ada gak nih Di antara kalian Yang belum pernah makan genger Boleh tulis di kolom komen ya Teman-teman Atau udah ada nih Di antara kalian Yang udah sering makan genger Menurut kalian gimana sih rasanya Kalau menurut aku mah enak ya Apalagi ditumis pedas kayak gini Mungkin ditambahin sedikit teri medan Itu bakalan lebih yahut lagi ya rasanya Tapi disini aku gak ada teri medan Ya udah aku gak kasih Nah kalau mau dikasih teri lagi Kurang mantul ya Karena kan sambal yang ada Atau lauk yang ada Itu adalah sambal jengkol dan teri Eh sambal jengkol Sambal tempe dan teri ya Jadi ya kali ini aku gak campurin teri lagi gitu Takutnya nanti malah apa-apa Semua pada ada terinya gitu kan Jadi ini polosan aja Aku cuman kasih Apa namanya daun genger aja gitu ya temen-temen Disini aku masak Sampai bener-bener mateng Dan jangan lupa buat dikoreksi rasa Oke sip temen-temen Ini udah mateng ikannya Terus juga si gengernya itu juga udah mateng Jadi langsung aja aku matiin api Dan disini ikannya juga langsung aku angkat gitu ya temen-temen Dan juga si gengernya langsung aku pindahin aja Ke dalam wadah Padahal ini tuh aku masak semua genger yang aku beli Dibelanja mingguan kemarin ya temen-temen Dan dua ikat tapi dapetnya juga cuman sedikit ya Sauprit Tapi gak apa-apa ini tuh udah bener-bener cukup banget Buat kami sekeluarga Oke Alhamdulillah ini dia menu kami hari ini Alhamdulillah jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Seperti biasa nih temen-temen Aku disini langsung aja bersih-bersih Untuk beres-beres di area meja kompor aku Dan juga di area kompornya pastinya ya Karena walaupun disini tuh cuman masak simple Sedikit banyaknya pasti ada kena cipratan minyak ya Jadi biar kompornya tuh tetap bersih Yaudah disini aku lap-lap aja Sedikit ya temen-temen Biar kompornya tuh bersih Oke disini anak-anak udah beres Aku dandanin Aku juga udah mandi nih temen-temen Dan disini tuh aku lagi mau bedakan ya Jadi kalau aku mau kemana-mana Itu tuh cuman begini doang ya temen-temen Aku cuman pake foundation Dan disini tuh aku menggunakan foundation Dari Madame Jeannie yang temen-temen yang terbaru Ini tuh bener-bener cocok di aku ya Karena dia itu matte gitu hasilnya Dan cocok banget di kulit aku Yang cenderung berminyak ya temen-temen Jadi disini aku pakenya itu ya secukupnya aja gitu Dan aku tuh juga tadi juga udah pake pelembab sih temen-temen Nah disini aku tuh pakenya itu Langsung pake tangan gini aja ya Karena tadi aku nyariin Beauty Blender aku tuh ada temen-temen Cuman aku tuh lupa gitu ya naro dimana gitu temen-temen Tah kemana gitu Alhasilnya udah gak apa-apa pake tangan aja Dan setelah aku pake foundation Udah agak kering gitu ya foundationnya Disini langsung aku kasih bedak Disini aku pake bedak tabur dari Wardah ya temen-temen Ini tuh juga cocok sih di wajah aku ya Aku tuh pake bedak tabur dari Wardah ini Dan disini tuh langsung aku tempelin aja Ya beginilah temen-temen Aku mah gak pake alis ya Karena aku juga gak bisa pake alis Ayo siapa nih yang samaan gak bisa ngalis Tunjuk tangan di kolom komen ya Disini aku cuman pake foundation Habis itu bedak Habis itu lipstick Nah ini lipstick andalan aku ya Yaitu Hanasui Yang nomor 2 temen-temen Yang posh gitu ya Itu bener-bener bagus banget menurut aku Dan aku tuh udah Suka gitu ya sama lipstick ini Udah temen-temen Begini aja mah Kalau aku ya benerin jilbab Habis itu yaudah Tinggal setelah ini tuh lanjut Buat berangkat gitu ya Buat pergi keluar ya Sekedar jalan-jalan mencari udara segar Simple aja nih temen-temen Kalau misalnya pas aku mau jalan keluar ya Kalau mau pesta Atau mau pergi kenduri gitu ya Biasanya aku suka tambahin Eyeshadow Ataupun sedikit blush on gitu Cuman kalau pas pergi-pergi Biasa begini aja mah aku gak pake ya Aku cuman pake bedak foundation Pokoknya foundation bedak sama lipstick doang Udah gitu aja Oke deh temen-temen Makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku Aku mau pergi dulu Terima kasih ya Pokoknya udah ngikutin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye